Intro Gue pengen mulai bertanya-tanya sedikit sama lo bro Dole, santuy Lo itu dulu waktu awal itu Lo pernah gak sih kepikiran waktu di awal-awal itu Lo tuh pengen jadi entrepreneur Atau lo di awal-awal itu memang udah mapping Lo akan masuk ke dunia entertainment aja And build your career there Oke, it's been a long journey actually Sebenernya gue gak pernah memappingkan secara sengaja Step gue abis jadi di bidang entertainment Terus gue ke entrepreneur Sebenernya sih enggak Tapi emang dari kecil Dari kecil gue seneng cari duit Intinya itu Seneng cari duit dari kecil itu bener-bener dari SD kali ya Dari SD itu gue memikirkan Gimana caranya gue gak mau nyusahin orang tua That's the point Jadi gimana caranya Karena gue tuh punya banyak banget keinginan kan Waktu kecil Gue pengen beli itu Pengen beli ini Tapi Dari orang tua gue sendiri Tidak memberikan semua apa yang gue inginkan Akhirnya gue berpikir bahwa Oke deh I have to do something Dan gue juga seneng melakukan itu Akhirnya dari kecil itu gue mulai dari Jualan es bonbon Dari mulai bisnis kartu nama Dari hal yang kecil-kecil kayak gitu Dan itu dibiarkan sama orang tua gue Jadi yaudah Dari situ Gue ngerasa Eh Gue bisa menghasilkan duit ya Dengan apa yang gue punya di rumah Cuma modal kayak kulkas punya nyokap gue Terus gue belajar bikin es dari nenek gue Terus pulang sekolah gue belajar bikin es Gue bikin simpan di kulkas besok pagi Gue masukin ke dalam termos Titipin dulu ke kios-kios deket rumah gue Pulang sekolah gue tinggal lagi Berapa nih laku es gue Gitu sekian Nah dari situ tuh ketagihan 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 jadi gue punya duit jajan sendiri Gitu kan Itu dari kecil gue udah begitu Akhirnya kebiasaan itu Terpupuk lah gitu kan What the next What the next What the next Terus 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 ningkat gitu kan Dari cuman jual es doang Terus lagi jual bisnis kartu nama Dari temen ke temen Dan gue senengnya emang bikin Sesuatu yang emang gue bisa ciptain sendiri gitu Bikin daur ulang Apalagi itu jadi bisnis Jadi bisnis Terus akhirnya Ketemu dengan Dengan Apa ya Mungkin kan ya namanya juga Kita masih kecil mencari jati diri Gue tuh senengnya apa sih gitu kan Waktu tuh gue seneng Baca-baca majalah Remaja Terus lagi gue juga suka Nonton sinetron pada zamannya Gue sampe mikir Eh Kayaknya seru juga ya Gimana sih caranya Supaya gue dapet duit Dari Dari hal-hal yang emang gue juga Interes dengan dunia Sinetron Apa namanya Modeling Dan lain-lain Akhirnya gue Punya kesempatan Diajak sama satu orang Yang awalnya Sebenernya dia tidak ngajak gue Dia tidak melirik gue Dia itu Ngajakinya tuh adek gue Adek gue waktu di Bandung Ditawarin Sekolah Di sekolah modeling di Bandung It's for free Gratis gitu kan Nah ketika dia datang ke rumah Akhirnya Sekeluarga tuh Diajakin kakak gue Gue dan adek gue Dah Kita sekolah gratis Di sekolah modeling itu Dengan berjalannya waktu Kakak gue sama adek gue mundur Gue doang Gue doang yang maju Karena Ya Satu gue suka Yang kedua juga Gue pengen menghasilkan tadi Biasalah Gue pengen Pengen explore Dan gue pengen dapetin duit sendiri Tanpa merepotkan orang tua gue Akhirnya disitu gue fight Gue fight Jadi Sekolah modeling itu Ikut lomba ABCD modeling Di Bandung dulu Gitu kan Dan gue kalah 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 Dan gak pernah Menang gitu Ya Menang sekali dua kali Oke lah Tapi itu juga memicu gue Untuk terus Jadi lebih baik lagi Akhirnya Cuma di kota Bandung Gue coba untuk ke Jakarta Ikut sebuah pemilihan model Di Majalah Akhirnya Itu dan itu Gue semua fight sendiri Gue gak ada yang support Kayak nyokap gue Nganterin Bokap gue gak ada Gue fight sendiri Semuanya Akhirnya Gue menang Lulus SMA Gue casting-casting Segala macem Mulai dari figuran Mulai dari yang Adalah Pokoknya Very small Small part lah Di Iklan Atau di sinetron Gitu-gitu Akhirnya gue Udah deh Gue pindah ke Jakarta aja Tahun 2000 Gue inget banget Tahun 2000 Lulus SMA Gue pindah ke Jakarta Dengan segala macem Proses Apa namanya Perizinan dari nyokap gue Dengan dia Ngebohong-bohong Dikit lah ya Waktu itu Gue ngebohongnya itu Gue keterima Universitasnya Cuma di Jakarta doang Padahal di Bandung Gue juga Nggak daftar Purah-puranya daftar Cuman biar gak keterima Yaudah lah Gue Apa Daftar di Jakarta Dan gue cuma keterima di Jakarta Daripada gue gak kuliah Gitu kan Yaudah deh akhirnya Diizinin lah Pindah ke Jakarta Yaudah disitu Gue meniti karir Dari Figuran-figuran sinetron Dapat peran kecil Akhirnya dapat peran utama Dengan segala macem Jernihnya yang Cukup panjang Nah Disitu juga Gue gak tinggal diem Maksudnya Gak cuman hanya sekedar Apa Sinetron Apa Gue juga mikir Gitu kan Dengan perjalanannya itu Gue mikir gini Dunia entertainment Yang membuka gue Untuk gue Menjadi entrepreneur Sebenernya Karena gini Waktu itu Di masa Jaya-jayanya Sinetron Wah sinetron gue Rating Gitu kan Waktu itu udah Jadi peran utama Segala macem Semua Ada masa-masanya Gue ngerasa gini Ini gue udah Apa namanya Dapetin sinetron Udah shooting Setiap hari Tapi ada masa-masanya Gue mikir Mau sampai kapan Gue terus-terusan Di dunia entertainment Karena disitu Banyak banget Ketergantungannya bro Kayak misalnya gini Oke Gue pendatang baru Saat itu Pendatang baru Saat itu Terus Gue juga mikir Dunia entertainment Gak akan terus-terusan Bisa gue andalkan Untuk gue terus hidup Apalagi ke depan Gue bakalan punya istri Punya anak Punya keluarga Dan lain-lain Sementara Kalau gue terus-terusan Di depan layar Gue mikir Otak bisnisnya Jalan Gue mikir bahwa Itu gak akan bisa Diandelin Kenapa gak bisa diandelin Gue Mengalami Atau Apa ya Menjalani proses Yang kayak gini Gue jadi pemain Di depan layar Terus Tiba-tiba Sinetron gue Tidak diminati Apa namanya Tiba-tiba Harus di-stop Gitu kan Karena ratingnya Katanya gak bagus Berarti ketika gue memutuskan Untuk menjadi pemain Sinetron gue akan tergantung Dengan yang namanya rating Atau minat pemirsa Terus lagi tergantung Juga dengan sutradara Sutradara ini memilih kita Sebagai pemain Atau enggak Produser juga Menyetujui honor kita Atau enggak Banyak banget Ketergantungan-ketergantungan Yang menurut gue Mau sampai kapan sih Gue tergantung Sama orang banyak Kenapa gue Tidak bisa menciptakan Sesuatu yang Justru gue yang mengendalikan Justru gue yang bisa Men-drive semuanya Dengan Dengan Kreativitas kita Akal kita Strategi kita Akhirnya gue berpikir Untuk oke Gue akan membuat sesuatu Yang Apa Bisa sustain Yang bisa gue kendalikan Modal gue apa sih Sebenernya dari itu Gue juga mikir Modal gue apaan ya Gue sekolah juga Waktu awal Gue ambil diperbanas Tapi gak selesai Abis itu gue pindah Ke IKJ Disitu gue ambil Penyutradaraan Penyutradaraan Televisi Waktu itu Nah disitu Ketika gue memutuskan Oke Bisnis ini yang gue mau Itu adalah memang Masih berkaitan dengan Dunia entertainment Yang sudah gue jalani Gitu kan Dari sebelum-sebelumnya Gue di-hire oleh EO Gue di-hire oleh Apa namanya Jadi MC Jadi bintang tamu Dan lain-lain Sebenernya Gue belum kefikiran Akan menjadi Entrepreneur Di bidang Communication Di bidang Event BTL Dan segala macem Yang membuka itu Sebenernya adalah Dari teman ke teman Tadi Networking juga Amat sangat penting Ketika gue menjadi Pemain sinetron Ketika gue di-hire Oleh banyak orang Gue ketemu Dengan berbagai macam Lapisan Disitu ada networking Yang gue build Juga gitu Untuk masa depan Karena itu Satu Apa ya Investasi Yang cukup Mahal Dan tidak bisa Dinilai dengan uang Yaitu networking Tadi Akhirnya Satu kesempatan Gue Apa namanya Shooting film Di Malaysia Shooting film Di Malaysia Gue ketemu Dengan berbagai macam Orang Yang beda banget Cara pemikirannya Dengan orang-orang Yang selama ini Gue temuin di Indonesia Gitu kan ya Ketemu dengan Produser gue Ketemu dengan Orang-orang Disana Yang which is Untuk pertama kalinya Juga gue Bekerja sama Dengan Di luar Indonesia Dunia internasional Disana gue ketemu Dengan berbagai macam Orang lagi juga Dan gue ajak ngobrol Sama semuanya Tiba-tiba Ada yang men-challenge gue Eh kamu dari Indonesia ya Iya kenapa Oke Saya punya ide Dia bilang Gimana kalau kita Bikin sebuah Event Tapi eventnya itu Kolaborasi antara Indonesia dan juga Malaysia Wow Sound interesting Banget Gitu kan ya Apakah bisa Gue melakukan itu Gue Gue gak pernah Menyanyiakan Kesempatan yang ada Gue langsung Oke I will take it Gitu kan Challenge ini Akan gue Akan gue Apa Datengin gitu Akan-akan gue Accept I accept your challenge Nah Eventnya kayak apa Ya eventnya kita Bikin fashion show Event International Malaysia International Fashion Festival Tugas saya apa Datuk Oke kamu boleh gak Arrange Designer-designer Indonesia Untuk bikin fashion show Di Malaysia Oke Network yang gue punya Kebetulan gue juga Pernah jadi model Kesemu dengan Segala macam orang Bertanya-tanya Gue kumpulin lah Itu semua Designer-designer top-top Itu yang Kelas A Semualah gitu kan Gue dengan modal Cuma telepon Handphone Networking Niat baik Menjalin Selaturahmi Dengan orang-orang itu Akhirnya gue berhasil Mengumpulkan Sekitar 15 designer Indonesia Yang top-top semua itu Dan mereka percaya aja Gitu dengan apa yang gue omongin Karena mungkin mereka juga ngeliat Gue udah Dikenal Gue udah Pemain sinetron Dan segala macam Semua Memang itu juga salah satu keuntungan Untuk lebih mudah dipercaya Jadi ketika gue ngomong Dengan siapa Dengan siapa Orang itu Percaya Dan gue juga menjaga Kepercayaan itu Kejujuran itu Semuanya Semuanya gue pegang Nama baik Segala macam Akhirnya mereka ikut Dengan program yang gue ajak Gue bawalah mereka Di Jakarta Ke Malaysia Semua Running well Acaranya Dan disitu gue menikmati Gue enjoy banget Gila gue ketemu banyak orang Itu bener-bener Unpredictable banget Gue bisa ketemu Dengan dunia gue yang lain Gitu kan ya Dunia Dunia event Designer juga disitu Bukan cuma Indonesia dan Malaysia Ada dari Pakistan Ada dari Belanda Dari mana-mana Kumpul Gue ngerasa kayak Eh seru ya Ternyata dunia ini tuh Bukan cuma dunia sinetron Bukan cuma dunia Apa Perfilman Atau persinetronan Atau showbiz Yang selama ini Gue geluti di Jakarta Nah disitu mulai Mulai kepikiran Gitu kan Kayaknya ini lucu juga Kalau misalnya Dijadikan Bisnis Karena gue juga Menyukai dunia itu Dunia ribet tuh Gue seneng gitu kan Kalau misalnya Kita bisa ngerjain yang susah Ngapain kita ngerjain yang mudah Gitu kan Gue tuh jadinya kayak gitu Karena dunia event itu Dunia Really complicated Dunia yang Mengerjakan hal-hal yang Perintilan Yang kecil Yang ribet Tapi kalau kita udah Berhasil menjalankan Itu kayaknya Wah seneng banget Itu adrenalin gue disitu tuh Luar biasa banget Karena waktu pada saat Gue range fashion show itu bro Bayangin aja Gue jadi koordinator Para desainer Indonesia Gue range semua Penerbangan Hotel Raiders Baju-baju Semua ada satu kejadian Yang Ada salah satu desainer Indonesia Yang cuma nitipin baju doang bro Eh Zaki Sorry banget Saya gak bisa Dateng ke Malaysia Ikut fashion show itu Tapi saya ingin partisipasi Di ajarah itu Saya nitip bajunya aja deh Ke kamu What? Jadi gimana maksudnya? Ya Kamu bawain aja Baju saya kesana Gitu kan Oh Terus nanti disana Siapa yang ngurusin? Ya kamu aja Oh yaudah Oke deh Gitu kan Gue tuh Orangnya gak bisa nolak juga Dan gue mau belajar juga kan Dengan itu Akhirnya udah gue bawain bajunya Baju cuma bener-bener dibekelin Koper doang Brek gitu kan Men Terus gue mesti ngapain Dengan koper ini Gitu kan Akhirnya yaudah Gue buka Itu gue setrika baju Di belakang panggung Nyetimin Baju-baju yang panjang-panjang Itu gitu kan Baju-baju muslim Semua itu gue Setrikain Akhirnya gue Pilihin modelnya Gue pakein baju Ke model-model itu Ngatur stylenya Bayangin bro Gue jadi Jadi kayak begituan Gitu kan Yang bener-bener gue Wah apaan nih Gitu kan Tapi seneng Lu gak pernah kepikiran juga ya Tapi lu harus melakukannya Karena lu lagi menasal Iya Iya Gue gak kepikiran Dan gue gak tau caranya Itu kan yang membuat Kita tuh jadi interesting Gue bukannya ngerasa dikerjain Tapi gue belajar 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 dari hal yang Gak pernah gue dapetin sebelumnya It's challenge kan Dan gue tuh seneng Dengan hal-hal yang Yang kayak gitu gitu Dari zaman dulu kecil Gue jualan Keripik Jualan ayam Gue ke pasar Gue udah jalanin itu Dan gue bukan orang yang Tipikal Pemalu atau gengsi Selama gue bener dan baik Gitu kan Gue ke pasar Gue terus mau gue jalamin Waktu sekolah aja dulu nih Gue bawa tas Bukan tas buku doang Tapi di Di gendolan gue Itu barang dagangan gue Keripik lah Apalah Kantong gede gitu kan Naik angkot kemana-mana Orang lain cuma bawa buku doang Gue sama barang dagangan bro Dan gue gak pernah ngalu Akan hal itu gitu Jadi Ketika gue harus Terika di belakang panggung Ketika gue harus jadi kuli Istilahnya gitu ya Gue jalanin Sampai di acara event tersebut Gue lagi nyetrika Gue lagi beres-beres Itu diminta juga Jadi modelnya bro Can you imagine? Itu gue sampe yang What? Iya kita lagi kurang model nih Satu Satu kali aja kok Katanya kamu Cuman Jalan gini-gini doang Oke men Gue dengan senang hati Tanpa memikirkan duit Tanpa memikirkan bayaran Karena untuk gue Selama gue seneng melakukan itu Just do it Gue gak pernah Apa namanya Hitung-hitungan harus Dibayar berapa Atau segala macem Walaupun gue udah Peran utama film Itu ini Itu ini Oke Oke I'm doing Gue jalan Fashion show Di malam itu Gitu kan Jadi ya Dari situ gue menemukan Kayak Apa ya Kesenangan tersendiri Untuk mengorganize Sebuah acara Dan membuat Sebuah konsep Gitu Bekal itu Gue pulang ke Indonesia Gue pikir Oke Gue akan membuka Sebuah event organizer Yang notabene Gue juga gak punya Background Sama sekali Dunia bisnis Di dunia event Tuh gak Cuman banyak banget juga Temen-temen pendahulu Pendiri event Yang gue Tanya-tanya Jadi gue banyak belajar Itu sebetulnya Dari temen Dari temen Dari networking gue Dan gue gak pernah Gengsi untuk Belajar Bertanya Berdiskusi Gue memang masih Bodoh Dalam hal itu Dan gue gak Gak pernah Gengsi untuk Belajar Apa yang gue gak tau Gue ngaku aja Gue masih belajar Gue gak tau How to do How to do it How to make it Gitu kan Gue belajar 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 Dari temen Ketemen Ketemen Rekomendasi Satu ke yang lain Akhirnya berjalan Dan Ketika gue Udah meresmikan Itu menjadi Sebuah organisasi Sebuah perusahaan Untungnya lagi Mungkin ya Gue juga gak Menutupi Hal ini ya Keuntungan Sebagai public figure Keuntungan Sebagai orang Yang berkecimpung Di dunia entertainment Sebelumnya Membuka jalan Seluas-luasnya juga Untuk Mereka mempercayai kita Gitu kan ya Akhirnya Gue dapet Klien Waktu itu Yang udah Klien besar banget Gue belum pernah Punya pengalaman Sebenernya Pertama kali Biasa Gue pitching Itu kalah dulu bro Enggak langsung menang Gue kalah Di periode pertama Oke gak apa-apa Tapi gue belajar Dari segala kegagalan Belajar dari segala Kekalahan Belajar dari segala Macem Belajarkan dari Kesalahan Dan dari orang lain Yang udah sukses juga Itu gue pelajarin Nah Abis itu Untuk periode yang kedua Gue menang Menang event tersebut Gue gak punya duit Bro Gak punya modal Gue tidak punya investor Can you imagine Gue cuma modal Cuma modal Honor dari Sinetron-sinetron Yang selama ini Gue kumpulin Gitu Gue bukan tipikal Waktu itu Anak muda Atau pemain sinetron Yang spend with the branded things Spend to travel Spend to apa Pasti Gue gak Gak begitu Tapi gue Kumpulin 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 Walaupun waktu itu rumah gue masih Ngontrak Mobil gue masih kredit It's fine Tapi gue mencoba Untuk fight Modalnya tuh udah harus Dari gue aja Gitu kan Yaudah dari Bermodal tampungan itu Gue running Gue jalan Dan Alhamdulillah Sampai sekarang Dengan segala macam Semua jernih yang ada This company 11 tahun Sampai sekarang Berjalan Gitu sih bro Singkatnya ya Sebenernya masih banyak banget ceritanya Ntar kita pagi lagi Harus di pause dulu Jadi Temen-temen yang lagi dengerin itu Jernihnya Bro Zaki itu adalah The experience of becoming a CEO Happened in Malaysia Because he became the chief everything officer Dari ketika Sampai Morosin Tordes Semua chief everything officer You started the CEO journey there bro Iya Dan ketika gue Menjalani CEO Event organizer ini juga Gue tidak Langsung jadi boss Maksudnya langsung jadi owner Gue bener-bener menjalani Dari mulai Gue jadi finance Gue jadi orang production Gue jadi proposal maker Gue ngebayarin semua Orang-orang yang bekerja sama gue Gue bikin Belajar jadi finance Bikin accounting itu kayak apa Gue pelajarin Gue Bikin panggung itu seperti apa Gimana cara menghubungi Fender-fender sound system gue Panggung itu Karena waktu itu The first event yang bener-bener kita handle itu adalah Event road show keliling Indonesia Dan gue gak pernah Keliling Indonesia sebelumnya Gue cari tau ya Sekarang kan banyak tools ya Kita bisa cari di google Kita bisa cari di macem-macem Gitu kan Gue so berani aja So kece aja gue Hubungin orang Nego Itu ini Gue bener-bener dari kuli Dari no Dari yang gue Aduh bro Dari Jadi itu sih sebenernya Walaupun sekarang udah jalan sebasan Gue masih tetep Dan Ngejalanin hal-hal yang kayak gitu Karena Ya emang gue seneng sih Emang gue seneng Dan Gue udah tau Seluk-beluknya Jadi ketika orang lain Mengerjakan hal yang Seperti itu Yang pernah gue lewatin Gue tau kesalahannya dimana Gue tau misalnya ya Dia cheating dimana Gitu kan Atau dia ngapain Atau gimana Gue tuh udah tau juga Gue pernah ngalamin kerjaan lo bro Gitu lah Jadi Apa namanya Ketika lo Bermain sesuatu Ketika lo Salah Atau segala macem Lo debat sama gue Gue bisa jawab Gitu loh Itu proses learning Learning gue Yang memang Company ini bukan warisan Dari keluarga Bener-bener gue Starting dari nol Dari belajar Jadi gue tau everything E to Z Walaupun secara Knowledge Gue tidak sekolah tinggi Tapi gue punya Keinginan tinggi Dan gue Improve myself To get the knowledge Dalam perjalanan Kayak Dari 5 tahun yang lalu Gue juga Ambil short course Di berbagai universitas Dari berbagai macam Semua Itu sebenernya Gue sadar Kalau gue tuh Belum Belum punya ilmu Secara Apa ya Inilah Cuman ya gue Belajar Belajar Dan belajar Ya gue Dapetin dari itu Semua sih bro Oke Ada satu penasaran gue Bro Sama lo Penasaran gue Sama lo Dalam journey Lo itu kan Banyak sekali Yang namanya Kondisi penolakan Downfall Downfall You rise up Downfall Challenges Misalnya Apalagi lo ngomong Lo dagang Dari kecil Kadang Lo ngaku Kadang Enggak Kadang Lo mau jualan Ada yang nolak Sampai gue Sepertama aja Gue masih inget Sampai sekarang Oke So How The hell Do you face Rejection In your life How do you have the courage Oke Gue tidak pernah Merasakan Rejection Itu adalah Sebuah Bad news Atau sebuah Hal yang buruk Karena Rejection Itu justru Memberikan Kita bekal Supaya kita bisa Ngaca gitu Kita bisa Introspeksi Kenapa gue Di reject Kenapa gue Di reject Terus yang lain Tidak di reject Gue kan cari Penyakitnya dulu Oh Gue di reject Karena mungkin Kesalahan A, B, C, D Gue jadi tau Dari rejection tersebut Ketika ada orang Yang tidak di reject Atau orang itu sukses Gue juga pelajari Kenapa orang itu Bisa lolos Dan bisa menang Gitu kan Dalam proses Speeching Oh ternyata A, B, C, D Itu gue Bikin note Sendiri sih Sebenernya Dan rejection Itu adalah Pengetahuan Atau kesuksesan Yang tertunda Selama kita Mau menyadari Bahwa kita Masih punya Kekurangan Dan this is the time To improve Ourself To be a better Person To be a better Quality And everything From the rejection Journey Karena rejection Atau kegagalan Itu Selama orang itu Menyadari Itu Bekal Yang sangat Amat Bermanfaat Dan berguna Untuk dia Atau company itu Untuk next Strateginya Gitu sih Jadi jangan sampai Rejection itu Menyebabkan kita Jadi patah semangat Atau jadi Minder Atau jadi Malah Apa namanya Ya Malah jadi mundur Gitu kan Itu salah banget sih Kalau not quit So we have to Wake up Wake up Berarti Lu udah kebentuk Dari dulu ya Dan banyak orang itu Actually Failing Situationnya itu Bukan Di Di Growth Tapi Di managing Rejection Sebenernya Karena Managing Rejection Dan akhirnya Ya They fall apart Jadinya gak ada Spirit Nah kalau lu Gue liat Spirit lu Dan lu orangnya Asik aja sih Ngalir aja gitu Dihantung ke sini Asik Dihantung ke situ Asik I remember I remember A situation When I came to Your office opening It was Remember The first day Ya 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 Lo lagi cool Terus pas kita Sebat-sebat di luar Lo bilang Nil ini gue lagi Ambil resiko Kebesar Terbesar juga Nih sebelah Nih sebelah Iya ya Bener banget Bener banget Bener banget Dan Kita juga kan Mesti tau Dan mesti sadar ya Dunia disana kan Terus berubah Kita juga harus Mengikuti Trend atau jaman Yang terus berubah Itu juga gak bisa Kita stuck disitu aja Dan kepedean Dengan apa yang kita punya Dan kita gak akan berkembang Kalau gue sih Terus belajar Untuk Improve Ourself Ourself Service And everything Karena Ya kayak sekarang aja kan Masa covid Pandemi kayak gini Itu sesuatu hal yang baru Dan kita dituntut Untuk berpikir What's our strategy What's the next And everything Kalo kita cuma Ya Tergantung sama Si A Si B Si C Doang Mau kapan kita Berkembang Ya kalo gue sih Gitu ya Iya betul Bro Dalam proses Journey lu Sebagai Entrepreneur Dan lu Udah 11 tahun Jalanin I think you are Communication agency Or you are Event organizer Itu juga sebuah jernih Awalnya memang Hanya event organizer Tapi dengan berjalannya waktu Kita menjadi Integrated Communication Agency Integrated Communication Agency Itu lebih ya Integrated gitu ya Kesemua yang terkait dengan Komunikasi gitu Tapi kalo sekarang Lebih gampangnya Gue lebih seneng disebut Sebagai creative agency Creative agency Kenapa? Karena kreatif itu Untuk gue Tidak ada Ujungnya Tidak ada Limitnya Apapun yang bisa Kita kerjakan Dengan sebuah Kreatif yang kita punya Strategi yang kita punya Apa yang menjadi Kebutuhan klien kita Di luar sana Bisa kita penuhin Bro Dari Journey lu ini Sempet gak Dalam 11 tahun itu Ada gak lu Fase dimana lu Kayak bener-bener You were faced with Something that Made you realize Shit I have to close my company Or Things will not go right Or It's frozen Like your mind is frozen In the 11 years Of entrepreneurship Bro Bro Kalo mau ngomong Jujur ya Gue gak pernah Ngerasa itu Kalau gue mau Ngomong jujur ya Karena Rata-rata gitu ya Dari 11 tahun ini Ya gue bukannya Mau gimana-gimana ya Tapi Ada sih Masa-masa itu Tapi itu yang tadi Gue bilang Nah kodanya itu kan Di gue Strateginya itu Di kita Gitu loh Di gue Jadi ketika Sudah mencium Hal-hal yang Seperti itu Kedepan Gue sebenernya Udah prepare Sebelum-sebelumnya Di jauh-jauh hari Gue udah punya Udah punya Strateginya juga Gitu kan Dalam diri gue sendiri Kayak waktu itu Misalnya ada Kayak gini Kita ada Klien Klien ini Udah sama kita Terus-terusan Klien ini Udah existing Klien kita Udah selama 5 tahun Tapi Gue udah mulai curiga Ngeliat dari Mulai Aktivitinya Dia berkurang Banyak isu-isu Di luar sana Juga yang Kayaknya program Yang selama ini Kita kerjakan Tidak akan berlangsung Lama Gue udah langsung Siap-siap kan Langsung siap-siap Oke What the next What if Company ini Sudah tidak Bekerja sama lagi Dengan kita Gue sempet kayak Aduh gimana ya Tapi kan gak boleh Kita berhenti Cuman sampai disitu aja Dan bergantung dengan Satu atau dua Klien Kita kan harus Nge-grade banyak hal Nah dari situ Gue udah mencium Hal-hal yang kayak gitu Gue udah siapin Strateginya What the next Plan A, B, C Nya tuh udah ada Dan selama Gue udah berpikir jauh So far Alhamdulillah sih Bisa di Handle Maksudnya Berjalan ya Yang tadinya Udah mulai Kayak Mundur Atau segala macem Tapi gue udah punya Plan B Ini gue jalan Jalanin si Plan B ini Ini Plan B gak jalan Ya plan C Yang gue jalanin Jadi terus-terusan Subsidi silang Kayak gitu lah Itu Itu strategi Yang selama ini Gue Jalanin And so far It works Ya Ya Begitu sih Selama ini ya Kurang lebih You are one of my narasumber So far So far Who has made me Confused in what next to us Biasanya semua Gue Geber abis Okay Because you have been So calm and positive In your journey In your story Jadi For you Everything is like It's okay It's okay It happens We'll face it Memang begitu Memang begitu Sampai sekarang pun Sampai sekarang pun Banyak kan Temen-temen di luar sana yang Gimana Masa pandemi Gitu kan Gimana masa Covid-19 ini Segala macem Ya Itu Harus kita lewati Harus kita jalani Harus kita facing Dengan itu Dan gue Menebarkan Positive mind Ke temen-temen Segala macem Semuanya Bahwa kita bisa Ngelewatin itu Dan itu Hanya Sementara Dan kita juga Dituntut Untuk Terus Ber Apa ya Berstrategi Dengan apapun Kondisinya Yang ada di luar sana Gitu kan Ya alhamdulillah sih Ada aja Jalan ya Dengan kondisi ini Gue Ya banyak lah Yang gue jalanin juga Ya Ya begitu Oke bro What was the most Challenging time That you went through Yang lo harus Muter otak lo Sampe Banget 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 Dan lo harus Face the challenge Pokoknya Situasi yang membuat lo Merasa Lo bisa hampir Fall down Tapi you were safe By the God Atau by the universe Sejujurnya Masa pandemi ini bro Jadi Masa covid ini kan Semua company Gue yakin Semua orang Di Indonesia Maupun di luar Indonesia Dimanapun itu berada Semua orang shock Semua orang kaget Akan pandemi Covid-19 ini Termasuk gue Gue waktu itu Ya Ada salah satu Yang membuat Diuntungkan juga Itu adalah Gini Masa covid ini Kita gak akan Pernah tahu Waktu itu Sampai harus Bagaimana lockdownnya Apalagi dunia event Kita itu gak Bisa bikin event Keramaian Gak bisa ketemu orang Dan lain-lain Karena kan dunia event Dunia yang mengumpulkan Banyak orang Dan dia harus datang Disitu And enjoy the event And everything Waktu itu Waktu itu kita terakhir Bikin event Sebelum pandemi itu Di Februari Di Februari Tanggal 5 Kalau gak salah Itu event yang Banyak orang diborong Gitu-gitu kan Nah sebelum itu Sebelum itu Gue lagi nego Sebenernya Gue lagi proses Negosiasi Deal dengan Satu company Dimana Ini adalah Pekerjaan Di luar event Bro Di luar event Yang untuk gue Yang menjawab Pertanyaan lo tadi Safe by God Gitu kan Sebelum pandemi ini Gue ada Ada negosiasi Gue sedang Sedang berproses Untuk deal Pekerjaan yang Kontraknya Lumayan lama Dan itu Bukan Event Jadi gue sebagai Consultant lah Gitu kan Sebagai consultant Di bidang Digital Dan juga di bidang Social media Yang which is Itu sebetulnya Masih bisa jalan Sampai sekarang ini Walaupun kita Tidak bisa bikin Event That's one of The Safe by God Yang tadi lo bilang Masa pandemi ini Sejujurnya memang Masa yang amat Sangat berat Untuk usaha apapun Apalagi kita Di bidang event Tapi gue terselamatkan Dengan itu Dan We have to improve Our self Our service Our company Our knowledge And everything Dari Itu semua Tapi Gue tuh sangat Apa ya Semeng banget Karena ini Sesuatu hal yang baru Untuk gue Walaupun Kita Tidak spesialisasi Disitu Tapi kita bisa Ngejalaninnya Dengan proses Belajar Dengan proses Yang sebelum-sebelumnya Juga sebenernya Kita udah Interest Ke hal tersebut Ya lo tau sendiri Gue pengen punya digital Gue pengen punya itu Ini itu ini Walaupun belum Pecah telur And this is the time Pecah telurnya tuh Baru Baru ini bro Di masa pandemi ini And Ya Kita 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 terselamatkan Dengan itu And thanks to that brand Gitu bro Jadi apa yang membuat Gue sulit mikir Untuk menanyakan Lo itu Dari tadi Terngiang-ngiang Kalimat lo Nil Gue itu Orang yang suka Hal yang ribet Nah udah Kelar bro Karena Kalau lo mau menang Lo harus suka Hal yang ribet Iya Kalau ada yang susah Ngapain lo ngerjain Yang gampang bro Nah itu Itu kan beda bro Karena pemahaman Banyak orang Kalau ada yang gampang Ngapain lo ngerjain Yang susah Nah kalau Lo mikirnya kebalik Which is Why I invited you Because Lo masuk Di timing Dimana Udah mau The end of My journey of Life Which is on the 15 Jadi gue udah siapin nih Orang-orang yang gila-gila Gue bakal panggilnya Di ujung Menuju Akhir acara Soalnya Kalau menurut gue gini Kalau misalnya kita start Dengan yaudah Kita ngerjain aja Yang gampang Ngapain kita ngerjain Yang susah Itu akan Semua orang gampang Tapi ketika orang itu Bisa ngerjain yang susah Dia akan lebih mudah Untuk turun Mengerjakan yang gampang Bener gak sih Dan kedua Kompetitornya juga susah bro Karena gak banyak orang Suka ngerjain yang susah Jadi itu bener Jadi kompetitornya susah Gitu Iya Bro gue masuk Ke sesi tanya-jawab nih Sekalian dari temen-temen ya Ini ada yang nanya nih Bagaimana Cara Iya ini gue baca Enggak ini Baru masuk Bagaimana cara Awal terjun Di entrepreneur Dengan keterbatasan Pendidikan Dan pengalaman Karena saya sangat ingin Terjun ke entrepreneur Dari Ang Fikri Oke Caranya Kalau untuk gue pribadi Gue harus kenal dulu Dengan diri gue sendiri Atau diri kamu sendiri Ang Fikri Ang Fikri ini salah satu Follower setia Jadi Harus kenal dulu Dengan Yang akan menjalani Bisnis tersebut Atau menjadi entrepreneur sendiri Kita kenal dulu Kenalan dulu Kenalan dulu Dengan diri kita Kita tuh sukanya apa Senangnya apa Tertariknya apa Passionnya apa Itu dulu Jangan dulu Banyak-banyak mikir Yang ke depan Oh si itu Bisnisnya Jual beli mobil Atau bisnis batu bara Misalnya Gila jadi orang kaya Tuh bisnis batu bara Blah-blah Gue mau ah Bisnis batu bara Sementara sebenarnya Passion kita tidak disitu Kita hanya terngiang-ngiang Ngeliat penghasilan orang tersebut Tanpa kita ketahui Latar belakangnya apa Kalau gue sih Mikirnya Apa yang gue suka Akan gue jalanin Karena Yang gue suka Gue jalanin Tidak akan menjadi beban Yang pertama itu Gue akan merasa senang Menjalani apa yang gue senang Cari dulu Itu Karena gue senangnya Yang tadi ngerjain yang ribet-ribet Dan gue senang dunia kreatif Gue senang dunia perintilan Gue tidak merasa capek Gue gak ngerasa dikerjain Ketika gue harus Mengerjakan apa yang gue suka Itu dulu modal yang utama Dan kemauan yang tinggi Kayak misalnya tadi cerita Ketika gue suruh nyetrika Ketika gue suruh apa Segala macem Gue ngerasa tidak beban Melakukan itu Dan itu Menjadi modal utama Untuk memilih Entrepreneur apa Atau bisnis apa Yang bakalan Gue jalanin Dan gue senangin Tanpa melihat Penghasilannya dulu Tapi Batin gue Perasaan gue senang Dan enjoy dulu Ngejalanin itu Setelah itu Baru gue mikir Gimana caranya Apa yang gue senang ini Dijadikan sebuah bisnis Dan menghasilkan Jadi itu Berjalan dengan Sendirinya Ketika gue suka Baru gue mikirin bisnisnya Setelah itu Kita bersrategi Secara Manajemen bisnisnya tadi Kalau Kalau gue pribadi Ditanya Seperti itu Jadi startnya Kenalin dulu diri kita sendiri Senangnya apa Lalu kita jadikan bisnis Ada kan kayak Misalnya orang Ah gue gak ngerti Ini apa Tapi gue suka masak Gue suka Bikin makanan Gue suka itu Ini yang memang Gue suka ngejalanin Ya udah Cari Apa yang paling lo suka Apa yang kira-kira Menurut orang juga Itu bagus Itu enak Dijadikan bisnis Sebegitu doang sih Sebenernya gue Dengan berjalannya waktu Kita akan jalan Dengan Banyak pengalaman Nanya sama orang Itu ini Ya ilmunya Akan datang sendiri sih Oke Bro Lo waktu dari Jernih lo Ngebangun Dan lo sempat Main di entertainment Dan sebagainya Lo kapan menyadari Tentang vision What is my vision What is my mission This is my passion I mean Banyak orang Till today They ask How do I find my passion Or Banyak orang Banyak orang They get confused Between vision Mission And goals Oke Kalau gue Ngeset itu semua Memang dengan berjalannya Waktu Juga gitu kan Gak langsung Gue dapet visi Misi Dan lain-lain Yang pertama tadi Adalah Memang gue mencari Apa yang gue suka Yang kedua Gue juga harus Put On our mind In my mind Gitu kan Gue Menjalankan Apa yang gue suka Itu untuk siapa Dan apa yang gue kejar Ketika itu kan Yang gue kejar Itu adalah Penghasilan yang cukup Untuk menghidupi gue Kedepan bersama keluarga Gitu kan Jadi visi gue Adalah Gue pengen Punya Sustain Business Untuk gue Masa depan Dan anak Segala macam Semua Dan selain itu juga Gue pengen berbagi Sebenernya Gue pengen berbagi Menciptakan lapangan Pekerjaan Menciptakan Apa yang Gue bisa Gue bagi Terhadap orang banyak Karena Di gue juga Disini gue Bukannya sekedar Event organizer Yang membuat Sebuah event Terus Selesai sampai disitu Tapi gue juga pengen Punya manfaat Untuk orang-orang Yang datang ke event Manfaat untuk Si klien-klien gue juga Supaya mereka Kerjasama dengan kita Tuh Jadinya Long term And the soul of Us Itu ada di proyek tersebut Gitu Itu menjadi visi Dan misi gue Yang terbentuk Dengan Berjalannya Waktu Sebenernya sih Gitu sih bro Oke Ada satu pertanyaan nih Dari Pertanyaannya bakal lembak nih Always deep Oke Tipe leadership Yang bagaimana Yang menjadi panutan Zaki Dalam menjalani Entrepreneurship Tipe leadership Yang bagaimanakah Yang menjadi panutan Gue Leadership Yang tidak egois Karena Gue Tau Gue Memerlukan Tim Di dalam Gue bekerja Leader Tidak bisa Semata-mata Atau Seenaknya Atau Sewenang-wenang Dia punya Keputusan Dan itu yang harus Dijalankan Tapi kalau gue Tipikal Yang Senang Untuk Berbagi Tentang apa Yang menjadi Keputusan Dalam sebuah Management Atau di company Itu Jadi gue Senang Lempar Dulu Ke tim Apa yang Mereka Juga Fikirkan Apa yang Mereka Inginkan Apa yang Mereka Butuhkan Itu dulu Dari situ Tetap Decision Maker Ada di gue Tapi setelah Gue juga Mereview Apa yang Semua Harapkan Inginkan Dan juga Butuhkan Tadi Gue The one and only Decision Maker Tapi Decision Maker Based on Discussion With the team Gitu Kalau gue sih Mungkin Lebih tipikal Yang begitu Not boss See like I mean like Maksudnya Apa ya Different boss And leader Ya kayak gitu Kalau gue mungkin Lebih tipikal Yang seperti itu Oke Lo lebih mengayomi Tipe-nya Bukan Tipe yang Yang nyuruh-nyuruh Yang ngegas Tentu Lo memang Strategikal Lo bisa Ini sih Lo bisa Lo tipe Influencing Sebenarnya Lo bisa Menginfluence People to do Things Through your Hasilnya Begitu Mungkin Oke So What do you think Is your Attribute To success Atau What is success For you Bro Success For me Oh In your opinion Bukan berarti Itu harus Dipercaya In your opinion Your individual Opinion Apa ya Gue Bilum Sukses Sukses Untuk gue Adalah Gue Bisa Goals Gue tercapai Pasti Kalau yang namanya Sukses Itu kan Kita juga Harus tahu Kita tuh Apa yang Mau dicapai Set Dulu our goals Ketika goals Sudah tercapai Ya gue Bisa dibilang Sukses Dan juga Yang paling penting Itu adalah Manfaat Untuk orang lain Bro Kalau gue sih Begitu Ketika gue Bermanfaat Untuk orang banyak Ya gue Sukses Karena gue Sudah Karena itu Salah satu goals Gue juga sih Sebenernya Bukan sukses Itu punya Barang A B C Bisa ke A B C Enggak Enggak Begitu Tapi ketika gue Manfaat Untuk orang yang banyak Ketika gue Sudah bisa Memenuhi Apa yang Gue perlukan Keluarga gue Perlukan Tidak berlebihan Tapi cukup Dan bahagia Udah Selesai Gitu aja Gak terlalu Banyak-banyak Atau ribet-ribet Tapi yang penting Semua terpenuhi aja Dan bahagia Udah gak tem Bahagia Selesai ya Kalau menginterview Orang yang sudah kita kenal Hampir 15 tahun bro Oke Anyway I need you to give tips Tips Untuk orang-orang Orang yang akan masuk Ke dunia entrepreneurship Atau yang akan Mulai dunia entrepreneurship Atau yang sedang Melewati Tantangan Dalam dunia entrepreneurship What are your tips So that they can Grow and Sustain As a leader As an entrepreneur Kalau dari gue Mungkin gue ngomong dulu Kalau gue juga masih belajar ya bro Gue juga masih belajar Gue belajar Dengan 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 my journey And everything Mungkin tips ini Bisa gue berikan Based on my experience I'm not expert Because I'm still learning Tapi ya gue bisa Berbagi hal ini Based on my experience Yang pertama Ketika kita memutuskan Untuk menjadi seorang Entrepreneurship Kita betul-betul Harus paham diri kita sendiri Kemampuan kita Seperti apa Disitulah yang harus Kita Pilih Hal tersebut lah Yang harus kita pilih Supaya kita ketika Menjalani bisnis itu Ngerasa Senang Bahagia Tidak merasa terpaksa Itu dulu yang paling penting Karena Bekerja dengan hati Itu penting sekali Bukan bekerja Karena keterpaksaan Bukan Bekerja Karena tuntutan Tapi bekerja Because of You love your Your job You love your profession And everything Dari situ dulu juga Untuk yang lain-lainnya Duit Cuan Penghasilan Semua akan mengikuti Itu dulu yang pertama Yang kedua Mungkin Kita gak Jangan Jangan Ego Jangan terlalu ego Mementingkan diri kita sendiri Ketika kita punya partner Ketika kita punya tim Kita juga harus Bisa mendengarkan mereka Karena mereka adalah Menjadi Investasi kita Menjadi Toolsnya kita Untuk terus bergerak Karena kita Tidak bisa Bekerja sendiri Jadi kita juga harus Mendengarkan mereka Berdiskusi Berpikir dengan tenang Dan Positive Thinking Gitu aja kali ya bro Karena gue juga Maksudnya Ya gue juga still learning bro Gue juga Masih belajar banyak Dari Siapapun I learn From many things Dari siapapun aja Gue belajar Termasuk dari lo bro Banyak yang gue belajar Itu lo humble banget orangnya bro Lo 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 menganut budaya Apa sih bro Kok lo bisa So humble In spite of being In the entertainment industry Yang lo sempet dapet glamour Sempet dapet ini Yang dimana Kadang orang tuh Bisa silau Gitu kan Lo itu Kok Malah gak berpicau Gitu Nyantai Smooth Selling Lo udah prepare Stop 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 Itu gimana tuh bro Orang tuh pasti Goyang Gue tidak pernah Menganggap That I'm something Gitu Ya gak tau Kalau gue sih I'm still nothing Gitu Gue tuh masih banyak hal Yang perlu gue pelajari Perlu gue Apa ya Eksersis lagi Dari diri gue Jadi Buat apa sih Apa yang mesti Apa ya Gue gak bisa ngomong Kalau itu sih Cuman Ya gue cuma menjalani diri gue Apa adanya aja Mungkin karena Dari kecil kali ya Maksudnya dari kecil Gue tipikal yang seperti itu Dan dididik sama Nyokap gue Nyokap gue juga Sangat straight banget Dengan hal-hal yang kayak begitu Jadi ya Gue juga Terbiasa dengan 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 hal-hal yang Simple Terus Dan gue juga Membiasakan diri Untuk turun ke bawah Maksudnya Turun ke bawah itu Gue ngeliat Ngeliat masyarakat bawah Gue ngeliat Mampek kemana Kemana tuh Itu yang membuat gue berpikir Bahwa Ngapain sih gue mesti Sombong Atau ngapain sih gue mesti Silau Ngapain gue mesti Itu ini itu ini Sementara Di luar sana tuh Masih banyak banget Gitu yang Kurang beruntung Atau kurang Apalah Gitu Jadi gue juga Berusaha Untuk lebih Memahami hal itu Sih bro Nih tunggu Bentar gue pengen baca deh Ambil persen dulu Waktu sempat Satu sekolah Sama anaknya Nungguin anaknya Main sambil makan Bakwan Jajanan Duduk Sama ibu-ibu Ramad Ya emang Begitu Saya bu Maaf ya Banyak banget Tadi sebenernya Pengen gue baca Mungkin lo bisa Safe gak sih Gue pengen baca Komentar Sebentar Sebentar ya sih Gue ini kan Masih ada Waktu Ada komen-komen Yang Di atas ya Sebentar ya Ibu Ritania Thank you For watching again Tadi dia sempat Masuk deh Motivasi banget Generasi muda Kedepan Untuk Untuk Tidak malu Dan jangan pernah Gengsi Dan berputus asa Korla Ratu Kalau Mas Lumpur Bisa Kenapa kalian Yang masih muda Tidak bisa mengikuti Jejaknya Sama-sama Memiliki energi Dan kemampuan Corla Love you Corla tuh Oh my god She's inspiring Terus nih Ada lagi Dari Putri Yuli Gila sih Sama ngefans banget Sama Kak Zaki Terus Joshua Io Decoration nih Luar biasa Pak Zaki Saya udah tau Kerja beliau Gak setengah-setengah Beliau pantas Jadi panutan Keberanian yang Hakiki Yakin pada Kemampuan diri sendiri Lalu kali ini Tau kisah perjalanan Pak Zaki Gaknya Gak kisahnya Begitu menginspirasi Joshua Asik Joshua Terkadang memang Gengsi membuat kita Susah Dan untuk maju Dan sukses Sebab kita Terlalu menyembunyikan Hal-hal Yang sebenarnya Tidak perlu Untuk disembunyikan Karena Gengsi Adalah menutup prestasi Ya Bener sih Tidak menonton Eh tidak monoton Dan lemah Dengan keadaan Tidak berani Menerjang Sesuatu Yang perlu Kita ketahui Dan tidak pernah Kita ketahui Mantap You got a lot Of blessings Bro Thank you Thank you Thank you banget Yang udah Join Semoga Cerita Tadi Bermanfaat Dan juga Bisa menginspirasi Karena ya Seneng aja sih Berbagi kayak gini Ya gak sih Bro Thank you for invite Gue thank you banget Ini ada juga Message dari Ayah Ciara Joe Lo masih ditebet Nggak Joe Cek DM gue Joe Oke Ayah Gue kenal dia Udah 10 tahun Ayah Ciara Siapa ya Oke Gue liat Ini ada Pak Kelvin Hartono Ajak makan Boplo Pasti bro Ini anak Pasti gue ajak Tunggu siapa Boplo ini Dulu gue juga Dia punya Punya Gado-gado Boplo Di Fatmawati Temen gym gue Bukan ya Bukan dia Enggak Kalau Kelvin itu Gue gak tau Mungkin Franchise-nya Kali Franchise-nya Maybe Gitu So guys Thank you Udah nonton Bincang bareng Brunil Bersama Tokusaki Gue Sangat bersyukur Lo mau Meluangkan waktu Lo mau sharing Lo mau Menceritakan Dan Ini yang pengen Gue share ke banyak orang That sosok Seperti lo Itu Lewati jernih Dan Percaya bahwa Sometimes If we have to go From zero to up And go back Zero to up It's fine As long as It's all in the mind It's all in the mind Iya bro Sebenernya masih banyak banget Bro Yang bisa kita bahas Dan kita Apa Satu jam Is not enough Kalau disini Iya betul-betul Satu jam Is not enough Dan terus terang Gue itu Dari masa pandemi ini Belum pernah Share sebanyak ini Di sebuah live Ini adalah Dan maksudnya Itu Ya walaupun Masih banyak banget Cerita di balik Itu semua Tapi ya Itu sudah cukup Mewakili Dan masih Banyak banget bro Masih banyak banget Cerita-cerita yang Bisa Dan gue seneng I will make a YouTube I will make a YouTube Interview with you Nah That can be broken down Itu seru Itu seru Kan lo tadi Udah doain gue Nanti siapa tau Gue punya host sendiri Acara sendiri Pasti bro Lo mah Begini udah oke banget Tarang Tarang ada session 2 Tuh katanya Kata Oke bro Thank you so much Teman-teman Semuanya Selamat malam Thank you so much bro Thank you For sharing God bless you God bless you family Teman-teman Yang live disini Abis live sama lo Ada yang pengen Beberapa live juga Baru gue Abis ini gue akan Live lanjut sendiri Siap Thank you bro Take care Sama-sama Thank you ya bro Neil Ketemu ya Nanti ya Take care ya Bye 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 Sub indo by broth3rmax 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 selamat menikmati